Jadi kalau misalnya janda, ya memang janda. Makanya saya selalu support perempuan untuk bisa bekerja. Jadi supaya nggak tergantung sama laki-laki. Pernah pacaran lagi, diem-diem. Lucu kan? Kita takut sama anak. Mulu kita takut sama orang tua, tapi aku jadi ngumpet backstreet. 7 tahun, aku punya sekolah. Hah? Udah 7 tahun? Kreditas A sekarang. Nah, di luar anak-anak sekolah ini, aku juga masih ngurusin anak-anak jalanan. Anak-anak yang ada di batu atau di sini? Anak-anak jalanan seluruh Indonesia. Nanti aku report anak-anak. Pokoknya nanti kalau misalnya Bunda udah nggak ada, ini kalian ada ini, ini, ini yang kalian harus terusin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Sama aku lagi di konten Bahasa Bahasi. Bahasa apa saja bersama Usi. Tepuk tangan semuanya di sini. Ya rame dong studionya. Soalnya ini kayak studio. Ini kayak studio beneran loh. Dengan hiasan-hiasan yang sangat luar biasa. Studio aja lewat. Ini dia di sebelah saya udah ada ABG, yang umurnya baru 17 tahun bener. Bener nggak sih 17 tahun? Belakang gereja. Soalnya gimana orang-orang, gimana cewek-cewek nggak pada minder. Aku aja nggak mau deket-deket. Pasti dia tiga malah begini. Eh, itu cakepan Mbak Yuni kemana-mana. Ya pasti aku digitir, mendingan aku minggir aja lah. Daripada aku minder. Tapi beneran, aku kenal Mbak Yuni itu berarti udah 20-an tahun. Lama banget. Lama banget. Jadi kamu belum nikah? Iya. Jadi gini aku mau cerita ini lucu banget. Aku tau Mbak Yuni itu dulu jaman pertama kali keluar. Ini. Cinta Yang Tulu. Astagfirullahaladzim. Jadi mama, enggak jadi mamaku. Jadi mamaku tuh suka banget nyanyi lagu itu. Terus inget banget Mbak Yuni rambutnya masih keriting papar. Keriting, bukan keriting. Udah rusak gitu ya. Udah rusak. Itu udah rusak. Karena keriting spiral. Jadi mama tuh sering banget nyanyi jaman dulu. Bukannya CD apa tuh? Yang kayak piringan gede gitu. Serius? Iya. Mama punya pelat-pelat hitam. Oh, punya. Sampai sekarang enggak? Enggak. Dulu mama punya. Tuh mama sering nyanyi. Jadi Cinta Yang Tulis itu lagu Cinta pertama yang aku pelajarin. Terus sampai aku gede. Kalau misalnya ada kawinan, ada apa, nyanyi apa, nyanyi itu. Ya Allah. Aku masih hafal detail-detailnya. Berarti kamu SD. Ya SD. Itu tahun berapa? Keluar lagu itu. Aduh. Aku tuh nyanyi awal tuh tahun 90. 90 aku baru. Pokoknya hampir 27 tahun dah. Aku 10 tahun umurnya tuh. Ya tapi rata-rata begitu. Iya kan? Begini. Bener, zaman dulu. Jadi keserikan ketemu orang selalu buat mama, ini karena mama, ini karena papa gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kenapa mamahku tuh umur segitu tuh udah kelihatan tua banget. Kenapa mbak ini enggak tua-tua? Gimana dong? Pakai apa sih? Kenapa sih? Rahasianya tuh apa? Sebenernya gini nih ya. Perempuan tuh sebenernya pada dasarnya sama. Terlihat cantik. Kalau yang penting dihafal dengan dirinya. Kalau dirinya petit, jangan pakein gombrong. Kalau udah tau misalnya badannya misalnya agak kecil ya, agak besar. Jangan pakein strapnya atau melintang. Atau warnanya yang begitu. Gitu ya. Kadang-kadang begitu. Terus manajemen pola sadar dirinya sendiri tuh. Itu mungkin atau salah satu pekerjaan saya adalah menghibur orang. Jadi saya juga harus memuliakan diri sendiri. Artinya gini, harus menghormati dirinya dewe gitu. Jadi kalau misalnya aku harus tampil, orang udah bayar aku, akunya aku enggak jaga badan, aku enggak jaga ini semuanya. Itu ya pie gitu. Kan kita sebenarnya menghargai diri kita sendiri sebenernya itu. Karena kalau misalnya aku itu, aku kesulitan. Aku juga sesek kesana-kes kemari, enggak lincah. Terus aku pakai baju apa aja jadi susah, pantas gitu. Jadinya sebenarnya hal-hal yang berdasarkan itu. Tapi selebihnya itu, kalau yang perempuan mungil cenderung agak kelihatan sedikit lebih muda. Itu iya. Ya kan, kalau misalnya dia bongso, kemungkinan dia kelihatan lebih tua sedikit gitu dibandingkan yang kecil. Perhatiin, yang petit-petit tuh perempuan rata-rata dicel. Nah, pengen Oca udah umur berapa? Ini udah umur 4 dulu, dia kelihatan muda banget. Iya, bener-bener. Dan lagi dia mainnya sama anak yang milenial, jadi jauh ke muda lagi. Iya, iya bener. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri ya. Iya, pertama, semuanya harus kita tahu diri kita sendiri. Jadi, makanya kita itu gini, dikasih waktu, ini loh, perhatiin diri sendiri sebelum perhatiin orang. Iya kan, pementarin diri sendiri sebelum pementarin orang. Setuju. Iya kan, setuju, bener-bener. Nah, itu kalau dari diri sendiri, kalau misalnya perawatan lain atau misalnya olahraga, ada nggak yang bisa bikin tetap kelihatan awet muda? Nah, olahraga sebenarnya bukan, kita harus merubah mindset bahwa olahraga itu bikin kurus atau bikin awet muda. Olahraga itu buat sehat. Betul, betul. Sehat, aku dulu tuh yoga sama pilates, cuma karena sudah pernah cedera kaki engkelku ini dan tangan tendonnya udah patah, jadinya nggak bisa angkat beban. Akhirnya olahraga sendiri, sit up, push up, plank, plank up, plank, terus yang gitu. Iya ya, plank tuh. Ya udah, kayak gitu-gitu aja. Sendiri tanpa ada trainer? Nggak ada, nggak ada kayak gitu. Emang pengen sendiri aja? Emang lebih seneng sendiri gitu? Maksudnya kan ada yang? Karena harus keluar rumah. Dan aku suka keluar rumah, senengnya di rumah. Kalau perlu dokter gigi, bisa alatnya dibawa ke rumah, itu dibawa kalau bisa gitu. Ya, tapi emang pasti nyaman lah di rumah-rumahnya aja begini, enaknya. Nggak gitu juga, aku dulu juga tinggal di gang, tinggal di kampung awal di Jakarta tinggal di gang, yang lu lagi-lu lagi gitu, apabila nggak ada rumah tamu, tempat tidur gitu. Yang harus aku desek-desekan, mama, yanti, aku kakinya, aku bagian bawah yang bangun tidur ketendang gitu. Tapi itu kan bagian dari proses gitu, proses. Tapi ini kayak misalnya seneng noto-noto, itu mama, mama yang ngajarin. Jadi kayak misalnya pindahan rumah itu, aku butuh pokoknya yang tukang paku. Karena aku nggak seneng tembok nganggur, tembok kosong gitu, nggak seneng. Ketak, 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 ketak. Pokoknya kalau bisa itu ditempel semuanya. Ini karena ada ini, banyak kusen rumah ini. Kalau nggak bisa lukisan segedabruk-gedabruk, kakak. Memang, memang ya. Tadi pertama kali masuk, aku bilang, ya Allah ini rumah. Belum di atas, banyak lukisan. Aduh, jadi emang kelihatan banget kalau aku tuh bahasanya ngelitis. Apa sih namanya? Ada orang yang ngelitis gitu, ya kan? Ya, ngelitis apa-apa tuh bisa. Ya, nah gitu tuh. Kayaknya kelihatan deh rumahnya gitu. Kalau dibandingin rumahku, tadi aku bilang rumahku kan yang blong-blong-blong. Karena pemiliknya tuh nggak demen. Ada yang seneng simpel kan? Ada yang seneng lampu terlalu, aku seneng lebih warm, lebih deep gitu. Nah, sekarang aku lagi seneng nanam tanaman yang misalnya yang di dalam fas-fas yang nggak kepake. Aku tanam pake air supaya apa? Nggak tergantung orang. Kadang-kadang kan harus nyiam dulu. Oh, iya, iya, bener, bener. Kalau mau tanaman di dalam rumah, supaya aku nggak lali, apa, semua nggak lupa. Kalau ngandelin orang, suka lupa kan? Oh, iya, bener, bener. Jadi tarmin, misalnya botol-botol nggak kepake. Oh, iya, bener, bener. Setuju tuh ya? Iya, coba itu. Pasti seneng. Iya, bener. Mbak Yu, aku suka manggilnya kalau Instagram Mbak Yu gitu. Karena Mbak Yu ini sering manggilnya Tanduk gitu. Malang. Eh, Batu ya? Batu. Jadi Mbak Yu ini juga salah satu yang dulu selalu mendoakan aku sama Andika. Harus pokoknya netep-netep ini ya. Itu salah satunya tuh Mbak Yu ini. Jadi kalau ketemu tuh, aku tuh sama Andika sering ngomong, Yolah Mbak Yu ini kalau ketemu kita tuh kayak gitu tuh kayak adeknya ya. Yang dua pokoknya dirangkul di apa ya. Disayang gitu, kita ngerasa disayang banget. Andika tadi pengen ikut, cuma dia syuting. Makanya aku pengen ngobrol sama Mbak Yu ini gitu. Karena sama dari Jawa Timur. Jawa Timur, terus buju nyapian gitu kan ganti gitu. Iya, merantau sama ke Jakarta juga. Jadi ngerasa kayak apa, kayak keluarga gitu di sini. Nah, Mbak Yu ini, kan Mbak Yu ini berarti udah sendiri berapa lamanya? 11 tahun. 11 tahun. Janda, 11 tahun. Janda lagi bertanggung. Iya, memang janda. Tapi janda terhormat. Tuh dia, itu harus di garis bawahi. Harus jelasin juga, jangan pernah malu menjadi janda. Karena suatu waktu kita tuh, kita nggak pernah tahu pasangan kita itu ada sama kita tuh. Betul. Aku juga belajar dari situ sih. Aku belajar kadang-kadangnya gini, kita sekarang bisa, oh iya, kita punya suami, ini punya istri. Nggak ada yang tahu, mau jublah menjalik, tau-taunya antara ada apa-apa dan itu banyak terjadi gitu. Jadi memang, ya itu aku setuju. Apa nama, bukan ya, apa sebutan janda itu ya bisa di... Jadi itu kata-kata yang tadinya mungkin orang bilang, oh jenuh, memang janda. Jadi nggak ada masalah. Kita harus terbiasa dengan bahasa-bahasa kita yang misalnya kayak, dia tunarung, nggak dia tuli. Itu biasa, itu hal yang biasa. Jadi kalau misalnya janda, ya memang janda. Makanya saya selalu support perempuan untuk bisa bekerja. Betul. Jadi supaya nggak tergantung sama laki-laki. Aku setuju. Teman-teman aku yang sering aku bisikin, ya. Ini salah satunya. Ya, terus 11 tahun, kenapa masih betah sendirian? Kenapa masih betah sendiri? Pertama, awalnya memang nggak boleh sama anak-anakku untuk berhubungan dengan... Betul, beneran. Ya, betul. Ya, sempat punya pacar. Tapi, terus udah gitu, setelah gagal, nggak dikasih lagi. Nggak dikasih. Pernah pacaran lagi, diem-diem. Lucu kan, kita takut sama anak. Mulu kita takut sama orang tua, tapi aku jadi ngumpet backstreet sama anak-anakku. Terus udah gitu. Tapi ternyata feeling anak-anakku betul. Jadi kita nggak sama lagi, aku putuskan untuk nggak. Sampai akhirnya nggak kepikiran lagi untuk, apa namanya, jangankan gini ya, ngomong pacaran ke gerbang yang namanya pernikahan itu kayaknya udah nightmare gitu. Kayaknya buat aku tuh ribet gitu lah jadinya. Bukan mau menyalahin kode, saya nggak boleh, aku nggak boleh ngomong gitu. Tapi, terserah Gusti Allah. Mungkin kalau ditanya, pengen nikah lagi, sampai sekarang belum kepikiran aja, nggak. Tapi kalau punya teman tua pada saatnya, nanti teman ngobrol, mungkin lah ya, bisa pergi gitu. Mungkin sama-sama mungkin aku udah terlalu capek kerja, terus one day suatu saat punya teman yang bisa sama-sama jalan gitu lucu kali. Maksud teman ngobrol. Nah, teman ngobrol yang klik itu susahnya, minta ampun. Karena aku juga harus naksir, kok nggak naksir nggak iso. Mungkin kenapa susah naksir? Karena ngerasa udah semuanya, maksudnya gini, mau bahagia anak-anak ada. Mau kerja juga bisa, maksudnya semuanya bisa keisi sendiri gitu sekarang-serang ini. Ngobrol dulu kan? Ngobrol tuh, kita tuh dari teks WA aja udah salah sedikit kan. Oh iya bener. Suara salah sedikit. Iya bener. Oh iya bener. Ya bener-bener. Nggak ada yang sempurna memang, tapi karena usianya udah banyak, kita tuh semuanya boleh milih. Boleh milih teman. Teman artinya gini nih, teman nggak harus banyak. Teman tuh harus berkualitas yang nggak bikin kita pusing. Karena teman itu yang penting tuh paham. Paham ada gini, masing-masing kan ada. Kita nih ada aneh-anehnya, ada punya problem masing-masing. Kalau udah kini, yaudah pahamin aja orang dia lagi gitu, dia mungkin lagi butuh sendiri, itu teman. Iya betul-betul. Iya kan? Kalau misalnya pasangan, memang harus percaya. Tapi kalau teman itu memang harus paham. Dan yang teman paham, udah banyak. Dan saat cover kita lagi, kita nggak ada, itu, itu teman. Bener-bener, aku setuju. Iya kan? Tuh pelajaran tuh. Iya bener-bener aku setuju. Karena Mbak Yuni ini juga kan aku lihat ya, bukan tipe yang gerondongan sana, gerondongan apa bahasanya sih? Gerondongan sana, terus ganti-ganti-ganti teman. Enggak gitu kan? Teman gue, kalau dilihat dari dulu sampai sekarang itu, kalau yang datang itu. Jadi kadang-kadang tidak perlu mengundang, mereka karena tahu, jadi datang aja gitu. Jadi gitu, jadi tipe yang gitu. Iya, iya. Kalau nambah mungkin ya, jadi saudaraku semua tahu temanku. Karena temannya misalnya, iya itu-itu aja. Jadi aku nggak pengen terlihat orang-orang, bahwa aku berteman dengan ini hanya karena ini. Gitu, gitu. Enggak, enggak, enggak gitu juga gitu. Jadi boleh milih, tapi bukan berarti aku nggak baik sama teman. Aku respect, aku hargain aku gitu, tapi nggak main, aku nggak suka ini nih, nggak suka yang ngomong, yang duduk-duk-nongkrong gitu, emang nggak suka. Tapi kalau misalnya di rumah, apa-apa, aku senang tuh. Aku bisa, aku mampir sendiri, atau apa, aku bisa kayak gitu. Benar, benar. Setuju tuh. Jadi lebih baik sedikit, tapi berkualitas ya. Iya. Daripada kebanyakan, tapi ya gitu. Karena apa namanya, yang cocok itu nggak banyak. Benar, benar, benar. Kan kita punya keluarga. Iya, iya, iya. Iya kan? Tuh, boleh ya. Ini masukan ya buat yang nonton. Oke, terus kemarin kan, bukan kemarin sih, udah dua tahun ini, kalau nggak salah ya, Mbak Yini kan punya sekolah ya? Di Batu. Tujuh tahun, saya. Wah, aku punya sekolah. Hah, udah tujuh tahun? Udah tujuh tahun. Aku baru tahu sekitar dua tahun, tiga tahun, Nggak apa-apa, karena memang itu sekolah. Jadi sekolah itu, nggak punya kepikiran untuk terjun di dunia pendidikan. Jadi lagi main ke Batu, untuk memperkenalkan tanah kelahiran. Bundanya anak-anak. Bundanya itu dari kampung, dari Batu, ini, itu, dan lain-lain, segala macam. Wadi aku pamitan sama anaknya guruku. Terus dia bilang, dia lagi ngajar, sekolahnya itu, ininya, itu ambruk. Oh, ini apa ambruk? Pelafonnya. Aku tak tutup, eh, sini. Lo, cok sih, Pak. Aku bilang gitu. Udah, gini, gini. Aku, 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 ini aja. Aku, 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 aku beres. Aku handle lagi aku. Akhirnya, aku cari kontrakan yang dekat situ. Aku cari, ke-1, apa, segala macam. Akhirnya, jadilah sekolah itu. Sampai sekarang, dengan akreditas A sekarang. Jadi, anak muridku sudah 100 lebih, dengan bayaran 3.500 rupiah, non-profit. Di situ ada playgroup, ada TK, ada tempat mitik anak-anak. Gurunya? Gurunya ada 14. Semua sarjana paut. Ya Allah, mulia banget. Ini beneran loh, ini aku gak nyangka, kwiknya tuh cuman, ya, sekolah-sekolah, ya, gak apa ya. Aku sekolah serius, sekolah serius. Oh, akhirnya jangan sekolah serius. Sekolah serius, itu memang sekolah serius. Dari awal serius, tapi lebih serius, karena memang semua di fasilitas. Nah, sekarang ini baru, kemarin-kemarin aku, belum mampu untuk beli tanah, karena di batu tuh tanahnya mahal banget. Nah, kemarin, Alhamdulillah, di tahun yang ini, sudah bisa beli, dan sudah mulai membangun. Mudah-mudahan nanti, sudah, kan selalu kita ada upacara. Kegiatanku tuh, keren sebenarnya. Anak kecil main drum band. Drum band, diam aja susah. Ini anak kecil, TK Play Group, main drum band, sambil jalan, harus mengatur posisi, dengan berirama jalan. Itu susah. Susah banget, ya kan? Terus tuh, anak-anak itu, upacara bendera, kita pakai pinjem pas di braka, untuk melatih anak-anak. Terus, hari kartinan mereka semuanya, kita harus ada parenting. Jadi, saya senang. Saya senang menerapkan di batu, yang anak-anak sekolah, nggak ditungguin. Saya terapin itu. Maaf, orang tua tidak boleh menunggu, pas terapin kepada kita. Semua, jadi ada studi banding, sekolah, aku kirim gurunya ke sini, ke sekolah sini, untuk diterapkan di sana, terus dikirim lagi ke sekolah yang baik, ada sekolah di Semarang baik, kita kirim guru kita ke sana. Dan memang serius, mudah-mudahan akan menjadi besar, karena sekolah ini, untuk sekolah nggak mampu, tapi pada prakteknya, yang sekolah di situ, anak-anaknya yang sangat mampu. Oh, pada akhirnya begitu. Anak-anaknya yang sangat mampu. Jadi, akhirnya nanti, kalau sekolah tambah besar, menampung lebih banyak, tetap aku akan jemput bola. Harus anak-anak yang memang tidak mampu, sekolah di situ, dan harus nasional, Pancasilais, artinya, segala agama bisa sekolah di situ, semuanya harus belajar. Kita kayak, jamannya Bukasur, zaman dulu. Kenapa Mbak bisa sampai, sedemikian, apa ya, detail bikin ini tuh, kenapa? Emang maksudnya, emang cita-cita, tadi kan nggak sengaja. Cita-cita nggak? Awalnya nggak sengaja. Itu kan lakoneurib ya, jadi kayak, lakoneurib itu, jalannya hidup, yang memang sudah nggak ngerti, kita tahu-tahu, kayak misalnya, aku tahu ketemu sama kamu, gitu, aku udah gitu, ya memang, memang kita janji, tapi ada juga orang yang harus, make sure balik-balik, ada yang gini, tapi kebetulan, oh iya ya, aku janji sama kamu, lakone, ketemunya kita jam segini, gitu loh, ya sudah, memang kita bertemunya, waktunya segitu, kan sudah diatur sedemikian, sekolahku juga begitu. Nah, di luar anak-anak sekolah ini, aku juga masih ngurusin, anak-anak jalanan sebenarnya, jadi anak-anak jalanan itu, macam-macam, ada anak tukang sayur, anak tukang sapu, anak yang di jalan-jalanan, segala macam, jadi yang kalau saatnya, piala dunia, itu mereka dikirim ke negara itu, untuk diikutkan di Street Chart World Cup, jadi piala dunia khusus, untuk anak-anak jalanan, kita sudah kirim ke Brazil, di Brazil pertama, yang keduanya di Moskow, jadi yang pertama jadi tim terbaik sedunia, yang kedua jadi keeper terbaik sedunia. Hem, tapi maksudnya anak-anak jalanan, yang ada di batu atau di sini? Anak-anak jalan seluruh Indonesia, iya, jadi kalau misalnya usia, misalnya kapan-kapan, misalnya keliling gitu, rumah singgah di, anak-anak jalanan di Jakarta, itu ada 250 ribu. Aku ada di kota, iya di kota, kan suka ngajar, tapi kalau ini anak-anak ini, anak-anak sekolah, jadi kadang-kadang, aku jadi wali muridnya, mereka dateng, untuk mereka pas terakhir, sudah gitu. Ini yang, ya mungkin tidak semua orang tahu, dan nggak harus tahu juga. Nah, sekarang akhirnya jadi tahu nih ya, jadi tahu nih detailnya. Mungkin kalau misalnya, ada orang yang nonton, terus mereka pengen, pengen ikutan ngebantu dong, itu bisa. Insya Allah, Alhamdulillah, kan aku nggak pernah minta-minta. Iya, misalnya gitu, tapi bisa. Ya boleh, misalnya kayak gini. Anggap aja sedekah gitu, misalnya Alhamdulillah. Kayak di batu, oh ada pengusaha di batu, yang memang punya rejeki lebih, atau di mana pengen ikutan. Alhamdulillah, ya Allah, selama ini kan kita sendiri. Tuh, ayo nih yang nonton, kalau misalnya yang nonton, bukan bosnya, anak buahnya bilangin ke bosnya, siapapun pokoknya bisa ikutan. Aduh, makanya kerjanya gitu ya, maksudnya kerjanya gitu, kok aduh namanya, namanya orang mungkin nggak tahu kan, Sawang Sinawang. Hidup tuh Sawang Sinawang. Apa itu apinya? Sawang Sinawang tuh gini, wah dia tuh gini, cuma asumsi. Oh oke, oke, oke. Dia tuh, dia gini, ini pasti dia gini, gini, gini. Orang kita terlalu banyak asumsi kan. Nah gini, nah sementara mungkin kayak kerjanya, kayak begitu. Mereka nggak tahu yang saya biayain ini, pas gerbongnya, ini gerbongnya banyak banget. Halanya kayak apa itu amalnya, iyalah bener, dan ini tuh tidak gembor-gembor sama sekali, jadi istimewa banget sih, aku bener-bener merinding kalau ini aku. Dan waktu, waktu Bayu ini ngomong, aku ngeliat loh matanya tuh, berbinar-binar, antara berbinar berkaca-kaca, antara terharu, antara happy, keliatan banget tadi. Kayaknya lagi ngomong gitu ya, semangat gitu. Senang, karena apa namanya, karena beda usia begitu, masuk di dunia pendidikan, kadang ngomong jelek sama sekali. Nggak ada kita sebutan, loh ini, ini, bukan gitu bunda, jadi ini orangnya. Nggak ada kata jelek, semua kata baik. Jadi bergabung dengan komunitas guru, apa segala macam, nanti kita malu ngeluh, mengeluh gitu. Jadi ini lucu nih, salah satu lukisan. Ini lukisan, ini lukisan santri. Lukisan santri yang saya ambil, beli ini santri, santri. Mau dikirim ke mana ini? Dikirim ke sana? Nggak ada, aku beli aja. Karena nggak ada yang beli, ini Pak Bung Karno, dan anak-anak beli itu. Iya, katanya Bung Karno, tadi masih muda. Mungkin nanti ditaruh di sekolah. Senang loh aku. Bener loh, ini senang loh. Paket komplit, cantik, bersahaja, baik, dan yang satu, yang paling aku senang adalah itu tadi, tidak gembor-gembor, tapi yang dilakukan itu sangat luar biasa. Insya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, senang. Oke, terus, tadi kan berarti SD ya? Tadi itu playgroup, TKA, TKB, sama tempat penitipan anak. Terus yang lucunya, kalau tempat penitipan anak juga ada, tapi bukan SD ya? Bukan, jadi tempat penitipan anak, jadi dari umur 3 sampai umur 6. Jadi kadang-kadang, mereka dapat makanan, bayarnya murah, dapat makanan dua kali, kita harus masak. Terus gini, nambah sih lu, masih nambah, harus lagi. Makan nambah lagi gitu, jadinya, ya itulah, makanya, terus harus saya, harus, saya bilang ke orang tua, saya minta kerjasama yang baik, untuk mentaatin, peraturan sekolah, untuk tidak datang ke sekolah, untuk pasah ke guru, untuk menjemput anaknya, sesuai waktunya, karena guru-guru juga punya keluarga. Hebat, hebat, ya Allah, aku senang banget. Tapi ini, mungkin bisa ditiru sama, teman-teman yang lain, yang, ya gini loh, banyak orang luar sana, yang kaya raya, banyak banget. Banyak banget. Tapi, yang mau melakukan, sampai turun, ke bawah-bawah, itu gak banyak, nah itu maksud aku ya kan? Jadi kayak misalnya, banjir, itu aku turun, itu udah 11 tahun lebih, ngurusin banjir. Jadi kalau misalnya itu, apa segala macam, kayak misalnya ada bencana-bencana alam, itu biasanya saya, turun sendiri sama pasukan sendiri. Begitu flight di buka, saya perbelangkap sendiri. Jadi kayak misalnya, aku gunung-gunungur api, ujung apa segala macam, gak boleh, itu turun-turun sendiri. Oh alah, anak-anak gimana? Anak-anak, anak-anak tahu ibunya, kayak gitu. Jadi apalagi sekarang, anak-anak tambah gede gitu ya, udah tahu, oh berarti waktunya, aku memang gini, kalau memang anakku, memang sudah dewasa, gini, anak-anak kan lagi, dalam transisi yang, gak sama ibunya lagi, gak mau, gak kolokan lagi, sudah mulai mau, menunjukkan sendiri, oh waktunya aku memang, harus sama anak-anak yang lain, waktu, berbagi badan dengan yang lain gitu, gak apa-apa, nanti aku report, anak-anak, pokoknya nanti, kalau misalnya, bunda udah gak ada, ini kalian ada, ini, 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 yang kalian harus terusin, oke. Mereka oke, si abang-abang itu, si jagoan-jagoan itu, abang ya alhamdulillah, anak-anak tidak merepotkan, maksudnya. Sekarang yang paling gede, nomor berapa? 17. Hah? 17 tahun? 17. Tahun depan dia mesti pergi, sekolah? Ya harus pergi sekolah. Ya Allah, 17 tahun, kalau yang selo, selo luas 3 cm. Oh searah doang ya? Iya searah. 17 sama. Aranya segitu tinggi, makanya arah lu lihat tinggi segitu, kayak selo tinggi banget, kayak beruang. Selo lebih tinggi lagi. Nah, itu mereka, tadi balik ke yang pertama, mereka kan katanya gak ngebolein balik ini pacaran. Sekarang? Sekarang, sampai kapan? Sampai, kalau kemarin itu gini, selo, hmm, beneran kamu mikirin papa ya? Maksudnya, bukan maksudnya, maksudnya, papanya boleh gitu. Enggak, aku bilang, kamu boleh loh, kalau itu. Ya, kamu boleh, Bunda lagi gak naksir siapa-siapa. Dulu lagi naksir-naksir gak boleh. Sama-sama, gini, gini, enggak lah, nanti aja lah doain Bunda, nanti punya teman tua, yang bisa bantu Bunda, dan Bunda yang kerja terus. Tapi kalau, kalau Mas Henry udah nikah lagi? Menikah lagi tidak? Belum. Oh belum juga? Enggak, menikah lagi belum. Belum, jadi sama-sama, yaudah gitu bener-bener, ngurusin anak aja sekarang. Ya, Mbak Yuni sudah sama anak. Ini cuma kalau, misalnya aku kan sendiri gitu. Ya Allah, aduh, aku terpanah hari ini, mendengar semua cita-cita dari Mbak Yuni, tapi emang bener-bener, apa ya, gak nyangka gitu, aku gak nyangka. Aku kesini ya, dengan mau ngobrolin yang lain-lain, tapi pas denger begini, aku jadi, luar biasa loh, ini topik. Ini topik sebenarnya yang harus, di, bukan digembar-gemborin ya, tapi emang ini jadi contoh sih, buat orang-orang lain. Sebenarnya banyak loh, jadi gini nih, banyak banget orang yang kadang-kadang, tapi pilihan sih hidupnya. Ada orang yang bahagia dengan, terlihat, punya ini, ada orang yang bahagia memang, kan kelihatan, sekarang itu jamannya social media. Social media itu sangat menggambarkan, sifat orang gitu ya, ini dan orang, gak perlu jauh-jauh lah gitu. Kadang-kadang kalau justru, yang enggak itu, dia gak akan banyak. Jadi gini, kalau orang yang sibuk, dia gak berisik gitu. Oh, tuh, kalau orang sibuk, dia gak berisik benar, aku setuju. Dia gak terlalu bising gitu. Aduh, karena udah kebanyakan yang diurusin, ya kan, jadi gak bisa ke yang mana-mana lagi. Bara-bara, dia harus mikirin yang lain. Iya, benar-benar. Kalau di selo, misalnya nih, Mbak ini lagi ke batu, terus lagi turun, ke bawah, lagi turun ke sekolahan, atau ke mana, ke tadi ke Marapi, dia suka, mau ikutan gak? Dia ada dong, dia upacara juga di sekolahnya, jadi dia gak pernah ikut anak-anak itu, karena dia anak-anakku sangat, takut dengan aturan sekolah. Oh gitu, dia enjoying di sekolah, dia itu apa namanya, menikmatin kegiatan di sekolah, terus les itu, ada yang dia kejar gitu, setelah ini gitu. Jadi aku seneng, karena nanti kamu harus tahu ya, ini masuk sekolah ini, bakalan jadi ini, jadi dia udah siapin itu, makanya dia agak kelihatan lebih dewasa anak-anak itu. Dari umurnya? Jangan sampai kalian masuk sekolah, tapi gak tahu mau kerja apa, jangan dibalik, karena mau kerja itu, kamu masuk sekolah itu. Kalo lah ini, iya bener. Nah itu kadang-kadang yang anak-anak juga, anak sekarang kan enggak, yang penting masuk dulu sekolah, dulu ini, ini karena kepengen orang tua ini, 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 coba. Jadi sekelas itu, kalau kita pikir anak sekolah yang satu kelas, jangan dituntut semuanya untuk bisa terbang sama. Kadang ada terbang yang tinggi banget, ada yang terbang yang biasa, ada yang nantinya jadi dokter, jadi guru, ada yang tahu dia jadi kameramen, ada yang dia tahu dia jadi stylist, segala macam. Jadi memang berbeda. Kita gak bisa terapin anak itu harus, 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 harus sama gitu. Karena nanti dia pada akhirnya tumbuh masing-masing, dan kita gak ngerti. Iya, aku disetujuh. Iya. Kadang-kadang. Semuanya orang pengen, pengen memajukan dirinya sendiri. Dia gak mau susah. Kalau dia mau sekolah, kasih dia sekolah yang benar itu. Gila, dia bisa dapat uang banyak gitu. Karena masalahnya, dia harus menanggung resiko yang dia pilih. Sub indo by broth3rmax